Bakal sampai. Secara kehebatan daripada Titanic, bahwa daripada yang membuat kapal Titanic ini, White Star Line, yang company yang membuat ini, salah satu pekerjanya mengatakan, even God will not sink this ship. Dengan sesuatu keahlian, kalau saya berbicara hari ini masalah time, masalah keahlian, seperti kapal Titanic, mereka membuat begitu secara luar biasa besarnya, yaitu kira-kira tiga daripada lapangan football. Kapal yang begitu besar, empat serobong. Luar biasa, luxury. Mereka katakan tidak bakal akan tenggelam. Mereka secara luar biasa membangun akan kapal ini, secara waktu dia menentukan akan sampai. Dan apa yang mereka bawa? Treasure. Luar biasa kapal ini, begitu mewah. Yang naik adalah orang-orang kaya. Dengan kemewahan mereka pikir mereka akan sanggup sampai. Tetapi, kalau berjalan, saya katakan ini hanya sekedar ilustrasi. Di dalam kehidupan kita, tanpa Tuhan, maka dari itu kita akan sink di tengah jalan. Kita akan tenggelam. Kita akan menjadi orang yang tergoyahkan, dan akhirnya tenggelam. Maka dari itu pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah skill yang ada multiplekan, dan juga treasure yang ada. semuanya kita lakukan. Fokus kepada Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Bapak kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firmanmu. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan kepada engkau. Bapak, ajar kami Tuhan, untuk Tuhan mengelola akan waktu yang ada, mengelola Tuhan segala pemberian yang kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan di dalam talenta, gift kami ya Bapak. Oh Tuhan di dalam skill, keahlian, keterampilan kami Tuhan. Oh Tuhan meskipun mungkin kami anggap kecil, tapi Tuhan kami mau menyerahkan semuanya ini bagi engkau Tuhan. Oh Tuhan untuk kemuliaanmu ya Bapak. Bapak untuk apa yang kami milikin pun Tuhan. Kami tidak mau fokus terhadap apa yang kami milikin. Kami mau fokus kepada engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memuliakan akan namamu. Kami mau Tuhan. Oh Tuhan untuk kami tidak memandangkan apa yang kami punyai, tapi semua apa yang kami punyai. Oh Tuhan biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. dan juga Tuhan sehingga kami boleh memberkati akan orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh jemaatmu ini hanya bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tuhan Yesus Kristus.